Ya kembali lagi di channel Wahyu Cakep Dengan channel yang males ngedit Males ngapa-ngapain Tapi manfaatnya sangat banyak Nah pada kesempatan kali ini Kita mau Maaf saya ya Bukan kita Saya mau buat yang namanya Apa itu alat untuk Pemanas atau kompor batik Tapi pakai listrik Kenapa pakai listrik kemarin itu yang para Pembatik di desa saya itu pada mengeluh Kalau pakai kompor itu sulit Ngatur apinya Kadang terlalu besar kecil Yang kedua kalau kena angin langsung Mabit jadi kecil dan sebagainya Males Nah akhirnya Ini sebenarnya udah lama mau buat Tapi males juga sih Ini bentuknya seperti ini Saya butuh mangkok stainless steel Ukuran 6 harganya 5 ribu Kalau nggak salah waktu itu saya beli Dan yang kedua pemanas ini adalah pemanas buam Jadi yang sampingnya di Medjikom atau Pokoknya penanak nasi itu yang disamping Jadi ini pemanasnya untuk Hangatan disamping Dan ini adalah Thermostat Tapi ini khusus ya Seperti penanak nasi Ini kalau nggak salah yang Seri 86N Nah saya teliti Untuk suhu paling enak Membatik itu Di antara 70 sampai 90 derajat Kalau itu 70 derajat Nanti samar tak tembus Tapi kalau 100 derajat Nanti malah jadi Delecek-delecek Atau kemana-mana Akhirnya saya tentukan 86 Tapi saya mau taruh di Sebelah sini ya Ini saya udah Lubang Jadi mau saya taruh di sini Saya sekrup nanti Nah seperti itu rencananya Saya beli sekrup ini Nah jadi alatnya Ini Ini sama Baut ya Sudah Jangan lupa Sama mur Sama ringnya Nah disini Saya butuh Alat seperti ini Untuk membantu Biar tidak pergi kemana-mana Saya pukul ini Saya benerin dulu Yang mau saya Lokasi yang saya mau Saya kasih tanda Nah Ternyata Lu udah berlubang Nggak dibur aja Udah berlubang Oke Ini disini Yang satunya Jadi ada di sebelah sini ya Nah Setelah itu kita Bur Kenapa Bur Biar tidak Hasilnya itu rapi Jadi kan rapi Ini buletannya rapi Walaupun ya Sininya sama aja ya Tapi kita bisa merapikan Setidaknya Oke Tetap aja Seperti ini Nggak masalah Nanti depannya Yang kita butuhkan Lebih bagus Yang penting Sini itu rata Seperti itu ya Oke Kalau udah Kita pasang semuanya Yang pertama itu Ini akan saya Tekok seperti ini Biar nanti Bisa maksimal Nempelnya Terus Ini saya Pakai yang Ukuran 6 6 atau 5 Kalau 6 Ini terlalu tebal Nah Ini dimasukkan Jatuh lagi Seperti ini ya Sobat cakep Seperti ini Saya kasih rank Terus saya Kasih Murnya Oke Ini pengen Nempel Ini agak Ini agak Dikencangkan Kita kencangkan Oke Jadi ini Sebisa mungkin Nempel Semuanya Nanti kita Bagaimana Cara Nempelkan Semuanya Nah Seperti itu ya Yang kedua Tapi ini untuk Nempelin Mungkin Pak kasih Plat nanti Yang pasti ini Kita tempelkan juga Tapi Kita pakai Yang Kecil-kecil Saja Apakah ini Sampai Kayaknya Sampai ya Kalau Nggak Sampai Ya Disampai Sampaikan Oke Ini Butuh Ring Juga Butuh 2 ya Butuh Ring Juga Kita Masukkan Kesini Nah Nanti Seperti Ini Biar Enak Nggak Bermasalah Ini Kita Butuh Yang Namanya Langsung Dikasih Ini Aja Yang Ini Sama Kelihatan Enggak Tonton Oh Tadi Saya Terlalu Jauh Sana Oh Terlalu Jauh Maaf Enggak Sadar Kamera Ini Oke Bisa Masuk Enggak Ini Enggak Masuk Nah Tengah Enggak Masuk Tapi Aman Tetap Bisa Ya Capek Saking Dikit Nah Itu Bisa Ternyata Kalau Sudah Masa Lagi Bisa Jadi Tinggal Ini Dikencangkan Nah Gitu Kita Butuh Yang Namanya Tang Sama Openg Bentar Kita Cari Tang Sama Openg Ya Sudah Dapet Sudah Dapat Kenapa Harus Kencang Ini Kalau Enggak Kencang Takutnya Nanti Malamnya Merembes Lewat Sela-selanya Disini Seperti Itu Jadi Ini Harus Kencang Sekencang Apa Sekencang Aku Mencintaimu Mencintai Karena Apa Karena Subscriber Dan Like Ya Bisa Lupa Untuk Like Dan Subscribe Di Channel Wahyu Cakep Oke Selanjutnya Ini Sudah Ini Sudah Tinggal Merangka Yang Ini Terlalu Jauh Masih Terlalu Jauh Kita Paksain Aja Untuk Menggok Kesini Dan Menggok Kesana Juga Otomatis B Bisa Tapi Tetap Aja Berat Nah Lubangnya Terlalu Terlalu Salah Semoga Tidak Merusak Gerat Oke Teman-teman Dekat Dikit Lagi Yang Satu Lepas Jangan Diteru Ya Teman-teman Ini Salah Ini Salah Oke Daya Ini Harus Nempel Karena Itu Biar Panasnya Kena Kalau Enggak Kena Nanti Bahaya Jangan Lupa Dikasih Mur Karena Ini Kecil Enggak Enggak Harus Yang Kuat Jadi Cukup Seperti Ini Oke Kalau Enggak Dikasih Rang Mas Enggak Usah Itu Enggak Usah Dikasih Rang Karena Tidak Sangat Membutuhkan Sekali Ya Walaupun Rangnya Itu Sebelumnya Untuk Menghindari Kalau Ada Kebocoran Di Malamnya Yang Malamnya Yang Masuk Jadi Harus Pakai Sebenarnya Enggak Harus Kuat Tapi Karena Untuk Mengunci Hanya Fungsinya Mengunci Enggak Lepas Ini Nanti 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 Sini Nah Ini Masuk Sini Kita Soder Yang Ini Masuk Ke Strom Biasa Tapi Bagaimana Cara Rangkanya Kita Tetap Butuh Dudukannya Ini Jadi Dudukan Untuk Ini Dan Ini Jangan Sampai Kelihatan Kalau Kelihatan Nanti Ini 220 220 Volt Kita Butuh Bantuannya Ini Ada sensornya Lembakan Sensornya Tapi Ini Enggak Endors Masih Ada Masih Ada Satu Enak Enggak Sudah Enggak Renyah Sudah Lama Masih Kotor Kita Butuh Bantuannya Ini Untuk Digamper Disini Butuh Sesuatu Yang Lancip Nah Ini Terah Nah Tapi Jangan Di Pasin Ini Harus Lebih Masuk Sekitar Segini Ya Kalau Enggak Bisa Kita Bantu Untuk Pake Tangan Bagaimana Caru Lubang Ini Mungkin Pake Kenting Pas Dulu Kita Lubang Ini Dulu Aja Nata Sulit Teman Teman Sudah Lubang Paling Besar Semoga Ini Bisa Ya Man 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 Gunting Sampil Informasi Bahwa Di Bumi Arjo Khususnya Dan Di 20 Desa Di Burahudur Akan Melakukan Pemecahan Rekor Muri Membatik 1500 1500 Meter Nah Dengan Karyanya Itu Adalah Karya Dari Desa Masing-masing Jadi Nanti Bentuknya Adalah Dari Desa Masing-masing Nganunya Apa itu Bentuk Bentuk Dari Bentuk Dari Apa itu Yang Motifnya Motif Katanya Itu Dari 20 Desa Wah Ternyata Sulit Teman Ini Kan Ada Ini Jadi Gak Bisa Semuanya Kena Gimana Ya Biar Kena Tapi Gak Gak Nakutin Nakutin Cuma Pendek Pendek Bisa Juta Si Takut Cuma Cari Alat Yang Lain Menakutkan Sakit Sakit Tertak Ini Apakah Bisa Ini Ini Bukan Tang Si Ini Pemotong Tambah Sulit Kita Pakai Ini Kita Dikit Dikit Aja Butuh Kesabaran Extra Semoga Semoga Ternyata Kurang Bagus Ya Masih Kurang Dikit Yang Bosen Dengan Proses Ini Silahkan Mau Disekit Sebenarnya Mau Pakai Pemotong Besi Itu Tapi Saya Berpikir Beberapa Kali Dan Tetap Akhirnya Memudukan Ini Ya Bukan Saya Tidak Punya Adik Pemotong Tapi Karena Ada Sesuatu Yang Menakutkan Juga Pakai Itu Saya Kutuskan Pakai Ini Saja Oke Jadi Jadi Kalau Ini Dimasukkan Tuh Bisa Enggak Ya Oh Sudah Masuk Sudah Masuk Ya Jadi Enggak Usah Dilanjut Dan Ini Taruh Situ Biar Enggak Tinggol Oke Kita Rapihkan Rampihkan 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 jadi ini nanti ke sini dari sini sudah kukuh nih taruh di situ nah jadi dia ini dia yang namanya ada agak keras COD ya mas COD oke jadi seperti ini ya tinggal cerita bagaimana caranya untuk membuat ini sekarang kita butuh namanya solder Hai AD're hai saudara copy Hadi hai 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 oke kembali lagi bagaimana caranya ini enggak naik-naik teman naik-naik kenapa kisi abang apain merekam buat video buat buat batik untuk kompor batik jangan-jangan tinggal Bapak Oh ibu yang aku Oh jangan bocor lagi Bapak jangan teriak nah ya boleh ya Bapak jangan teriak Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Hai ini hahaha kompor buat batik Hai 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 eh apa itu lupa ini harus dilukangi lewat itu dulu ya yang kuning 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 Dan sudah jadi Oke lanjut seperti ini ya hasilnya dan suara itu yang enggak pakai celana masuk ke mix Karena itu ini saya enggak punya pakai solasi bakar bakarnya pakai ini kita belah saja ya Ada angan enggak bu apa itu namanya korek 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 Oke kita pakai ini ya solasi bakarnya kita buka Insolasi bakar tapi saya buka Tapi ini nanti bekerjanya dipanas itu kurang saya juga kurang tahu apakah ini bisa berhasil apa tidak ya Mana buk Habis ya Aduh jepot Enggak bisa ternyata kalau seperti ini tetap hanya akan dan ternyata enggak tetap nggak bisa Oke untuk sementara kita pakai lakukan saja Hanya Nah kita pakai lakukan walaupun ini enggak rekomendasi ya untuk listrik itu enggak ada yang rekomendasikan lakukan Tapi saya lebih suka sih sebenarnya ini mantep mantep ininya Tapi ini enggak direkomendasikan Kenapa karena lakukan itu ya Kurang bagus Tapi untuk sementara sementara atau sementahun saya enggak tahu Tapi akan saya gunakan lakukan Oke kompornya listrik tinggal colokannya saja Gimana ya saya taruh colokannya ya Kita cari dulu Oh ibu Butoh Butoh Steker wah ternyata seperti ini kita kira-kira butuh kabelnya gak harus panjang sih kabelnya itu gak harus panjang saya potong untuk setegger setegger saya belum tahu menggunakan tang ini ya bagusnya itu gimana bentuk cara menggunakannya apakah bisa tetap ngelupas itu tapi belum dapat yang untuk ngelupas kita tambahin ya lah enggak usah double eh ini saya pakai kabelnya merknya yang sudah yang jelas ini SNI kalau SNI itu dia bisa sampai berapa itu sekitar enaknya pakai solder lagi ya dan ini bisa sampai sekitar 900W padahal ini cuma 40W dimasukkan ya sudah selesai oh 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 semoga enggak ngetrum oke kita solder aja dulu biar bagus ini kenapa kok saya solder ketika kita punya sesuatu clamp yang ininya enggak di-clamp itu kita bisa dengan solder ini sudah termasuk di-clamp ada clampnya gitu loh jadi sudah memperkuat dan tidak membuat ininya rusak ini dimasukkan ke sini itu aman gitu sakit ah sakit dah tuh jadi kuat yang satu lagi nah tadi yang satu dimana nah di bawahnya tang ini mau panjang kalian juga bisa mau ke sana tuh jadi ini diberikan lelua saya aduh sakit nah jadi ini lebih kuat gitu loh rupiah ini atas sulit hmm dia lepasan di sini oke ya oke ya sementara pok ini bolak-balik lebih saya wah lepas lagi oke sudah selesai ini dia kita jadi kita coba ya hmm oh gak ada lampu ya kenapa harus ada lampu karena itu bisa untuk buat ini dah panas apa gak itu loh saya punya sedikit malam sedikit malam gula jawa ah sulitnya nah ternyata sudah bisa ya teman-teman sudah panas langsung meleleh meleleh u asik nah jadi ini nanti kalau disini suhunya di tempat sini 80 derajat itu akan berhenti nah oke nanti lanjut ke cantingnya ya setelah diberi malam yang lebih banyak oke gitu teman-teman sudah bau malam ini bisa untuk mencantik oke selamat mencoba atau yang punya ide tolong dikasih komentar yang lebih bagus misalkan lampu atau tetap pakai dimer ya kita besok coba pakai dimer disini ini ada tambahan ya tambahannya adalah kita kasih penggaris jadi ini gunanya untuk menekan ini jadi kalau panas tetap ya menekannya seperti itu terus tadi selesai itu panas nah kita kasih beberapa lubang nah seperti itu terus kita cek ini ada malam kita pasang seperti apa gak pakai tripod oh langsung panas eh nempel nah ini pemanas jadi panasnya lebih merata gitu sudah tembus ya itu jadinya panasnya udah pas untuk mbak T terima kasih selamat menikmati